Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas tentang google site ya ini merupakan jawaban dari pertanyaan di video saya sebelumnya pertanyaan datang dari bapak darman aritonang jadi cara membuat mp3 autoply di google site gimana jadi membuat autoply sound yang ada di google site itu bisa autoply secara langsung ketika google site nya dibuka oke sekarang akan saya jelaskan cara membuatnya oke di cara ini nanti kita bisa membuat background musik yang dipasang di google site terus ada versi gratis nya nanti teman teman bisa mencoba secara gratis ya jadi tidak bayar terus bisa setting autoply ketika google site dibuka jadi apakah langsung autoply ataupun nanti harus klik tombolnya dulu terserah ya nanti akan ada setting nya terus bisa juga mengupload audio atau file mp3 dari pc jadi kita bisa mengupload mp3 kita ke situs ini terus bisa membuat playlist juga ketika nanti ada banyak sound atau suara maka kita bisa membuat playlist nya nah untuk preview nya atau contoh yang sudah dipasang audio atau ada background musik nya seperti ini saya contohkan ya ini saya buka di browser opera kita coba akses kata kuncinya seperti ini nah ini adalah google site saya kemudian kita lihat di bagian bawah ini akan ada tombol ada play atau pause bisa di autoply bisa langsung di pause pun bisa nah ini adalah background di site saya ya ini ada kelihatan kedengeran ya ini saya coba naikkan volume nya seperti ini ya memang background nya pelan ya tidak terlalu keras nah ini adalah contoh yang bisa teman-teman lihat ya nah sekarang cara membuatnya gimana nah untuk site yang saya gunakan atau fiturnya ini dari website alfsaic.com nah ini adalah situsnya yang menyediakan background musik yang bisa autoply kita coba akses ya ini situsnya kita coba akses ini untuk link nya saya dicantumkan di deskripsi ya nanti teman-teman bisa mencobanya nah ini seperti ini alfsaic.com ini adalah situsnya terus kemudian ketika diakses tampilannya adalah seperti ini ya ada upgrade your website without coding nah ini adalah halaman utamanya kemudian kita pilih bagian widget disini dan ada berbagai widget yang bisa kita coba-coba disini nah kita akan membahas tentang background musik yaitu di bagian menu audio disini terus pilih yang background musik nah nanti kita pakai yang fitur ini ya yang widget ini kita klik saja nah kemudian disini nanti akan ada halaman ini yaitu background musik ini adalah menu background musik nanti bisa kita mencantumkan di google site kita maupun di situs pribadi kita juga bisa ya nah sekarang langsung login saja langsung login saja ya silahkan login menggunakan akun google saja ya langsung saja menggunakan akun google kita yang ada google site nya ini saya pakai yang akun belajar.id ya ini yang belajar.id sehingga saya login menggunakan akun belajar.id saya oke ini sudah login menggunakan akun google belajar yang belajar.id nah seperti ini ini halaman utamanya ketika kita sudah login nah kemudian disini ditampilkan berbagai situs yang ada di website al-site nah kita tadi cari yang audio ya yang pilih yang audio terus background musik nah yang ini ya kita pilih yang background musik yang ini terus kemudian di klik create widget nah disini nanti kita bisa membuat widget nya nah disini berbagai template bisa di kita coba kalau yang pertama disini berarti nanti di site kita akan muncul tombol seperti ini ya bisa kita klik nanti pilih suara mana yang mau kita apply itu bisa atau bisa juga nanti muncul di site kitanya cuma volumenya saja nah volume disini nanti di bagian bawah di site kita akan ada volume seperti ini ya bisa juga atau bisa juga misalkan modelnya embed nah seperti ini ini juga bisa nih ini juga bisa atau mungkin kecil seperti ini juga bisa terserah ya untuk model player nya terserah kita mau model seperti apa misalkan kita cuma bentuknya suara saja kayak gini ya volume suara nanti bisa kita atur suara naik turunnya kalau sudah kemudian di apply di apply yang paling atas sendiri ini atau bisa juga langsung save juga gak masalah terus continue with this template nah ini juga bisa langsung saja dan nanti akan mengatur layout ada player ada style ini nanti kita setting untuk track nya ini cukup satu saja gak apa-apa ini title nya misalkan coba ya coba background kemudian artist nya di kosongnya gak apa-apa terus image juga di kosongnya gak apa-apa nah ini untuk file nya berarti langsung dari situs ini ya jadi saya pakai situs ini saja terus kemudian untuk berikutnya adalah tinggal save kalau misalkan kita mau mengupload file kita disini ya di file nanti kita upload saja select file nya terus maksimal ukurannya adalah 25 MB kalau sudah di save aja di apply ya di apply dulu kita masuk ke layout nah tampilannya disini untuk tampilan posisinya berada di bawah kiri atau bawah kanan ini juga bisa disetting nah disini geser terus di bagian atas juga bisa seperti ini atau di belah kanan juga bisa saya pilih yang bottom left aja terus ada close button nya juga boleh player nya mau atur berulang nya boleh autoply ya apa tidak disini kan bisa kita setting ya disini ada beberapa settingan silahkan disesuaikan dengan kinan kita ya untuk play stop nya juga bisa disini terus untuk style nya pilih yang light dark atau custom ini nanti bisa di key custom untuk warnanya kalau sudah disetting untuk layout player sama style nya ini bebas ya sesuai dengan kinan kita kalau sudah disetting aja nah kemudian akan muncul ada kode seperti ini ya silahkan di copy saja klik to copy kemudian kita paste ke bagian side kita seperti ini terus misalkan mau dimana ini mau di bawah sini ya kita klik bagian sisipkan terus sematkan yang kode ini ya jangan yang text atau gambar tapi yang sematkan ini di klik saja terus kemudian sematkan kode pilih yang sematkan kode paste tadi kode yang sudah kita copy kan terus klik berikutnya kalau sudah di langsung sisipkan saja nah nanti muncul di bawah sini nih untuk lebar atau tingginya bebas mau kita setting seperti apa posisinya bisa kita rubah-rubah mau di sebelah mana ya nah kalau sudah di save saja atau dipublikasikan publikasikan kemudian publikasikan saja langsung ya kalau sudah kita coba ya kita coba akses side ini dari browser lain kita coba copy kita back ya supaya suaranya cuma satu ini kita buka di browser lain kita akses side yang satu lagi kita lihat nah disini di bawah kita lihat disini ya bisa kita autoplay langsung suaranya bisa kita berubah-rubah ini adalah background suaranya ya suaranya kecil ya karena ini adalah background bisa kita stop volumenya bisa kita kita rubah nah seperti ini ya jadi ini adalah back sound atau sound yang bisa kita apply secara otomatis di site kita silakan bisa dicoba sendiri ya praktekan untuk site-nya teman-teman semuanya caranya tadi kita login ke akun alfseg kita ya menggunakan akun gmail silakan pakai akun gmail yang mana ya kalau yang free-nya itu cuma satu satu akun itu untuk satu website saja atau satu site saja kalau misalkan disini kan ada empat site ya berarti ya cukup mungkin nanti yang bisa dipakai cuma satu saja terus maksimalnya untuk free itu adalah 200 view 200 view itu maksudnya kalau misalkan sudah lebih dari 200 view mungkin tidak bisa apply ya nah ini saya creditnya 200 maksimal dan disini sudah di tadi pakai untuk satu kali load atau satu kali loading nah disini sudah 2 ya ada 2 berarti tinggal 198 lagi oke seperti itu saja untuk tutorialnya silakan bisa dicoba dipraktekan dan semoga berhasil sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh segala